Tidak boleh lihat Tomok Oke, kita agaskan lagi Tomok 1 km Baik para Lekurani Tokku, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli disini, Horas Pada video ini, kita sudah memasuki part ke-11 Atas trip keliling sahabat Tapanuli di Pulau Samosir Pada trip di Pulau Samosir ini Saya mulai start dari Pangururan Jembatan Tano Ponggol Di sebelah barat Pulau Samosir Yang saya teruskan ke arah Palipi Kemudian lanjut ke Nenggolan Kemudian lanjut ke Onar Runggu Dari Onar Runggu Saya sampai di Tomok ini Oke, jadi banyak juga yang bertanya dan juga memberikan saran Kenapa saya tidak mampir di desa-desa yang terkenal Maupun di tempat-tempat wisata Hal ini sudah saya terangkan di video part pertama sebelumnya Tetapi akan saya jelaskan lagi disini Jadi pada trip ini saya ingin sekali memang seperti itu Tetapi karena waktu saya terbatas Saya cuma satu setengah hari disini Dan memang tujuan saya bukan untuk Mampir-mampir ya Di tempat-tempat wisata Karena memang fokus saya disini adalah Berkelilingnya Pulau Samosir Supaya saya bisa menyampaikannya kepada kita semua Karena selama ini kita banyak melihat video-video Desa Tomok Desa Tomok Kantor Kepala Desa Tomok tadi di sebelah kiri Karena selama ini kita banyak melihat video-video Hanya di tempat-tempat tertentu ya Tetapi melalui video saya ini Kita bisa melihat keseluruhan ya Keliling dari Pulau Samosir Saya sih penasaran aja ya Pengen tahu seperti apa suasana di sekeliling Pulau Samosir ini Makanya saya berusaha kesini mendokumentasikannya Karena selama ini kita cari-cari di video Tidak ada seperti video saya ini ya Bisa full jalan-jalan virtual Keliling Pulau Samosir Selama ini kita hanya bisa melihat di video-video Tempat-tempat yang sangat terkenal ya Tanpa kita tahu daerah-daerah lainnya Tetapi suatu saat saya ingin kesini lagi Dan kalau saya kesini lagi Saya lebih tertarik mereview desa-desa Asal-muasal marganya itu dari desa mana gitu Lutung itu kanan, tomok itu kiri Semana itu pengururan itu kiri Bukan beraja, tidak putar itu kiri Tukar itu ubah Oke disini kita sudah sampai di pasar tomok Atau yang lebih dikenal adalah pelabuhannya ya Di tomok ini Yaitu pelabuhan tomok ajibata Dari sini nanti akan menyebrang ke parapat ya Ke parapat Simalungun Desa tomok Desa tomok menjadi salah satu sudut paling favorit Untuk menikmati Danau Toba Posisinya yang berada di pesisir timur Pulau Samosir Membuat wisatawan bisa menikmati secara langsung Indahnya Danau Toba secara lebih jelas Selain itu, desa ini menyuguhkan destinasi wisata lengkap Yang memikat hati siapa saja yang berkunjung ke Danau ini Dan desa tomok ini terkenal Akan sentra penjualan cindramata di Danau Toba Bahkan desa ini dinobatkan menjadi objek wisata belanja terpopuler di Indonesia Tak jauh dari pelabuhan wisatawan Akan disuguhi oleh ratusan kiosk souvenir Yang berjajar sepanjang lebih dari 1 km Disini adalah tempat paling tepat bagi wisatawan Yang ingin membeli cindramata Mulai dari baju, pulos, gantungan kunci Dan benda yang berornamen khas batak Di desa ini terdapat 2 pemakaman yang sangat terkenal di Danau Toba Ada keburan Batu Raja Oputo Lusida Putar Yang merupakan peninggalan masa megalitikum Yang terjaga lebih dari 450 tahun Ini pusat oleh tomok Konon makam ini sudah dipersiapkan sendiri oleh sang raja Tak jauh dari sana wisatawan bisa menjumpai Komplek pemakaman tua Raja Sida Putar Di komplek pemakaman ini ada 3 makam raja di sana Semuanya tak dikubur dalam tanah Melainkan dibuatkan keburan batu Masing-masing punya ukiran yang indah Terutama makam Raja Sida Putar pertama dan kedua Masih ada lagi pemandangan menakjubkan Yang bisa dijumpai di desa tomok Wisatawan bisa melihat langsung deretan rumah adat yang berjejer rapi di desa ini Bagian belakang rumah adat ini langsung menghadap ke Danau Toba Sementara bagian depan mengarah ke Lumbung Padi Desain khas batak juga tercermin pada bangunan rumah ini Dengan daun dan bunga-bunga yang diwarnai hitam putih dan merah Selain rumah adat yang megah Di desa ini wisatawan juga bisa menemukan musim dengan bentuk rumah adat Batak Toba Atau biasa disebut rumah bolon Di dalamnya musim ini terdapat beberapa peninggalan Seperti pakaian adat, senjata hingga alat rumah tangga masyarakat Batak kuno Semua bilik yang diperlihatkan Belikannya относikan musim Masa kena kemampuan Perkara kekakian 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 Hai ya 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 kalau lewat oi kalau nah ternyata oke kemudian disini saya memutar balik kembali untuk menuju ke perkampungan Sigale-Gale dan menurut informasi yang saya dapat dari lay ini lay tukang bensin kampung Sigale-Gale itu ada dua dan tidak berjauhan perkampungan Sigale-Gale yang pertama itu tidak jauh dari jalan raya kemudian naik sedikit lagi adalah perkampungan kedua Sigale-Gale dan di perkampungan yang kedua inilah Sigale-Gale yang tertua sejarahnya oke di trip keliling Samosir ini hanya di perkampungan Sigale-Gale inilah saya singgah di tempat wisata dan sebenarnya di desa Tomok ini masih ada satu lagi tempat wisata yang sangat terkenal yaitu Huta Sialagan sebenarnya saya mau ke sana waktu itu tetapi karena sudah terlewat jauh jadi saya urungkan niat saya ke sana dan saya meneruskan perjalanan saya kembali jadi disini adalah perkampungan Sigale-Gale 2 oke jadi untuk sejarah patung Sigale-Gale sendiri adalah Sigale-Gale adalah sebuah mitologi kisah sedih dalam kehidupan masa lalu masyarakat Batak khususnya di Pulau Samosir dan berkaitan erat dengan upacara kematian ada beberapa persi cerita yang diyakini oleh masyarakat sebagai asal usul legenda patung Sigale-Gale pada zaman dahulu hiduplah raja yang bernama Raja Rahat beliau memerintah di kawasan Samosir beliau hanya memiliki satu anak yang bernama Menggale Raja Menggale merupakan harta yang tak bisa digantikan oleh apapun bagi Raja Rahat ketika kerajaan yang dipimpin Raja Rahat mengalami peperangan untuk memperbutkan kekuasaan Raja Menggale memimpin sebagai Panglima Perang dalam pertempuran tersebut sayangnya Raja Rahat mendengar bahwa putra sematawayangnya tidak kembali dari pertempuran setelah itu Raja Rahat pun jatuh sakit karena kebaikannya dan kemurahan hatinya para rakyat tidak tega dan khawatir melihat kondisi Raja Rahat mereka berbondong membawa tabib untuk mengobati tabib tersebut bernama Sibaso Sibaso menyarankan untuk membuat replika Menggale menggunakan patung yang terbuat dari kayu tak hanya serupa tetapi para rakyat juga mendandani patung tersebut sebagai Raja Menggale karena kemiripan tersebut mereka menamai patung tersebut sebagai patung Sigale-Gale pada dasarnya Sibaso ingin menjadikan patung ini sebagai media pemanggilan roh Raja Menggale pada ritual tersebut Sibaso memainkan alat musik dan memanggil arwah Raja Menggale ketika ritual berhasil patung Sigale-Gale pun bergerak dan menarik mengikuti lantunan musik yang ada setelah kisah Raja tersebut usai etnis Batak menggunakan patung Sigale-Gale sebagai simbol penghantar kematian sekaligus patung Sigale-Gale dipercaya mampu untuk menghindari kepunahan dari suatu keluarga atau membuat keluarga tersebut meninggal tanpa keturunan etnis Batak juga percaya bahwa setiap orang yang meninggal dan dilakukan upacara Sigale-Gale maka roh dari orang yang meninggal akan menjadi tumbal boneka Sigale-Gale dan akan hidup di dalamnya oleh karena itu sangat sedikit jumlah boneka Sigale-Gale patung ini konon katanya dapat menangis layaknya manusia untuk pembuatannya memerlukan beberapa orang banyak rumor beredar bahwa jika membuat patung Sigale-Gale secara utuh sendirian maka roh pematung akan menjadi tumbal patung Sigale-Gale dan meninggal setelah patungnya jadi oleh karena itu pematung dari patung ini harus membuat bagian tubuhnya secara terpisah dan dilakukan oleh beberapa orang setelah masuknya kepercayaan seperti agama Kristen patung Sigale-Gale ini pun bergeser fungsi dari simbol penghantar kematian hingga kewarisan budaya atau hiburan jika kalian tertarik untuk melihat patung ini secara langsung kalian ndak berkunjung ke Tomok Garoga, Simanido, dan Sialagan adalah kearifan budaya berupa instrumen kayu atau bambu yang ditabuh sehingga menghasilkan bunyi khas yang berfungsi sebagai sinyal kode atau penanda kristiwa dalam masyarakat monumen berupa Tung-Tung ini dibangun sebagai peringatan terhadap warisan budaya yang memiliki nilai dan makna dalam rangka pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang digali dari perspektif budaya masyarakat Samosir selamat menikmati Terima kasih.